Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas dimana saja berada, semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Israel ini memang negara yang aneh di dunia, dalam hal sepak bola, sepertinya menjadi anak emasnya FIFA, bahkan FIFA tanpa malu menerapkan standar ganda terhadap anggotanya, hanya karena negara ini, mengenai keanehan Israel, baru-baru ini ada laporan dari Inside World Football, yang menyebutkan tentara Israel secara tiba-tiba masuk ke dalam stadion, menyerbu stadion dan menembakkan gas air mata selama satu jam, saat pertandingan Liga Palestina antara Jabal Al-Mukaber VS Balata FC, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023, lalu, akibatnya para pemain dan supporter mendapatkan perawatan medis akibat gas air mata dan berdesakan saat menghindari tembakan itu. Laporan yang sama menyebutkan belum ada kepastian terkait penyebab serangan tersebut. Inside World Football juga mengutuk aksi tentara Israel, tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dalam sepak bola. Sekarang yang jadi pertanyaan, menyaksikan kebiadaban Israel, apakah FIFA masih tanpa malu, masih mau menganak kemaskan Israel juga, selanjutnya yang dinanti-nanti dunia. Apakah FIFA bakal berani menjatuhkan sanksi untuk Israel usai penyerangan tersebut? Sebab, jika dilihat dari kasus Rusia yang menginvasi Ukraina, Rusia langsung dibanet oleh Federasi Sepak Bola Dunia itu. Masalahnya, di luar kasus Rusia dan Israel, yang bikin FIFA menerapkan standar ganda terhadap anggotanya. Baru-baru ini, status Indonesia dicabut atau dibatalkan sebagai tuan rumah piala dunia U20. 2023 karena menolak kedatangan timnas Israel ke tanah air, sehingga akibatnya Indonesia dicabut sebagai tuan rumah, dan timnas Indonesia U20 tidak bisa bermain di piala dunia U20 tersebut. Seperti diketahui, Israel U20 sudah lolos piala dunia U20 2023 dari wakil zona Eropa. Namun jika Israel kena ban FIFA, tentunya hal ini tidak mustahil akan berdampak pada timnas Indonesia menggantikan posisi timnas Israel di piala dunia U20 2023. Jika FIFA sadar, tidak menerapkan standar ganda lagi. Tentunya timnas Israel U20 bakal dicoret sebagai salah satu kontestan di piala dunia U20 2023. Dan kita harapkan bersama, FIFA akan adil untuk menunjuk Indonesia sebagai gantinya. Itulah salah satu cara bagi Indonesia, agar timnasnya bisa lolos piala dunia U20 2023. Ya, semoga saja keajaiban masih ada. Kita tunggu hari-hari selanjutnya, akan ketegasan FIFA terhadap Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!